Pemisah pendapatan Kabupaten Badung selama perhelatan G20 naik drastis. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Kabupaten Badung berhasil mengantongi hingga 387 miliar rupiah lebih selama November 2022. Lojakan pendapatan tersebut cukup fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kepala Bapak Pendana dan Pesanahan Agung Badung, Imade Sudamel, tak menafik adanya lojakan pendapatan terutama dari sektor pajak hotel dan restoran PHR. Lojakan pendapatan didorong oleh perhelatan internasional yang dikira di dosa dua. Harus diakui G20 membuat dampak positif, terbukti dari saksi sampai dengan Oktober 2022 sebesar 2 triliun 399 miliar rupiah, lebih sampai dengan 22 November menjadi 2 triliun 347 miliar rupiah lebih. Jadi ada penambahan di bulan November 2022 sampai tahun 22 sebesar 347 miliar rupiah lebih. Moturnya realisasi target sangat ditentukan kondisi real di lapangan. Namun lihat dari kedatangan usia tawar yang terus memperlihat, pembuka sejumlah rute penerbangan dan pajak jaga kita bertaraf nasional aduk internasional yang dikira di Badung, realisasi pendapatan di Gumi Kris dipastikan akan terus meningkat. Semakin pulihnya sektor para wisata dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak daerah. Seperti dikenahui, realisasi pajak hotel pada 3 miliar rupiah mencapai hampir 292 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 52,36 persen atau sebanyak 257 miliar rupiah lebih jika dibandingkan dengan triunan kedua, yakni mencapai 234 miliar rupiah lebih. Sedangkan pendapatan pajak restoran berat triunan tiga mencapai hampir 156 miliar rupiah, naik 35,18 persen atau sebesar 55 miliar rupiah lebih dibandingkan triunan dua yang mencapai 100 miliar rupiah lebih. Peningkatan pendapatan juga tercepi dari realisasi pajak hiburan sebesar 46,61 persen atau 10 miliar rupiah lebih dengan realisasi di triunan ketiga hampir 22 miliar rupiah lebih dibandingkan triunan dua yang mencapai 11 miliar rupiah lebih. Parwadu Balikpos melaporkan.